Oke, sudah? Oke, Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Kali ini kita akan membahas tentang Anwa'ul Qulum Tipologi hati menurut Al-Quranul Karim Wa'awusafuha dan sifat-sifat Yang mengikuti tipologi hati tersebut Secara umum, para ulama' Membedakan hati yang ada di dalam Al-Quranul Karim Masing-masing ulama' punya Pembagian hati sendiri-sendiri Ibn Al-Qayyim membagi hati sendiri Al-Ghazali membagi hati sendiri Tapi kita sekarang melihat Bagaimana Al-Quran memetakkan hati itu Secara umum, hati menurut Al-Quran Dibagi menjadi tiga Satu Qulbun Salim Dua Qulbun Mayyid Kedua Qulbun Mariyum Dari Qulbun Salim sampai kemarin Itu kita mendaftar Ada sekian sifat-sifat Jadi kalau kita mau lebih tahu Lebih detail perinciannya Apakah Qulbun Salim itu Ada sepuluh sifatnya Apakah Qulbun Mayyid itu Ada tiga belas sifatnya Apakah Qulbun Marid itu Ada dua belas sifatnya Ngafalkannya gampang Jadi tinggal ngafalkan Sepuluh, dua belas, tiga belas Isinya apa? Itu yang susah Tapi kalau sepuluh, dua belas, tiga belas Gampang Oke, kita ngawali dari Qulbun Salim Oke Qulbun artinya hati Kata para ulama Kenapa disebut hati Likathrat taqollubihi Karena banyaknya dia melakukan Fluctuating Berubah-ubah Karena itu Salah satu hukum di dalam ilmu tajwid Ada namanya iqlab Ya Karena iqlab itu Memindah Artinya Dari bunyi N ke bunyi M Awalnya bunyinya N Dipindah menjadi M Kan gitu Min ba'di Mestinya min ba'di Tapi N-nya dihilangkan Jadi min ba'di N diganti M Ya Nah proses itu namanya iqlab Karena dipindah Maka kalau kita lihat dalam ilmu tajwid Ada fluctuating Dari N into M Hati itu juga mengalami Perubahan terus menerus Karena itu disebut dengan Qulbun Tetapi Qulbun itu Dipetain jadi tiga Yang pertama Dikasih lekatan kata Salim Salim satu akar kata dengan Islam Ya Sama satu akar kata dengan Sil Ya Sama satu akar kata dengan Assalam Nama Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Kenapa kita tidak boleh mengucapkan Assalam Kepada orang non muslim Karena Assalam itu Selain bermakna keselamatan Juga merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu bagi orang yang tidak percaya kepada Allah Tentu kita tidak menyatakan Assalamualaikum Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Assalam Logikanya begitu sebenarnya Logikanya begitu Kalau kita menyatakan Keselamatan atasmu Sebenarnya oke-oke aja Ya secara bahasa Cuma kalau kita menyatakan Assalamualaikum Dia Allah Assalam Yang memberikan keselamatan Semoga Selalu membersamahimu Tak boleh orang dia tidak percaya sama Assalam Itu maksudnya Kenapa kemudian Kita dilarang Untuk mengucapkan Greeting Assalamualaikum Dengan menggunakan kata Assalam Karena merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke Apa saja yang kita bisa maknai dari kata Assalam Satu maknanya Selamat Sudah masuk ke dalam bahasa kita Selamat Artinya cacat dari aib Namanya Salam Kalau sesuatu itu murni Selamat Tidak ada aibnya Tidak ada idlahnya Tidak ada cacatnya Namanya Selim Biasanya kita cermahkan yang lain misalnya Helti Karena dikaitkan dengan kolbun Kolbun itu jantung sebenarnya Kalau dalam tubuh Bukan heart Tapi jantung sebenarnya Jadi Karena itu Rasulullah SAW menyatakan Misalnya di Dalam hadis Bahwa ada satu anggota Tubuh kita Yang apabila baik Baik semuanya Apabila jala Jelek Jelek semuanya Rasul sebenarnya Tidak merujuk kepada hati Tapi merujuk kepada jantung Ya Pada jantung Karena Apa namanya Memang jantung yang dimaksud Secara Kedokteran Bukan hati Saya tidak tahu Dimana letaknya hati Dimana jantung Karena Dan menarik kita ini Kalau ngomong hati Jadi di Kata kolb itu Dimaknanya mendua Kalau secara literal Maknanya jantung Tapi kalau secara Ruhaniyah Maknanya hati Dalam bahasa kita Dalam bahasa Melayu Atau dalam bahasa Indonesia Jadi kalau kita Merujuk ke makna literal Makna fisikal Yang dimaksud dengan Kolbun itu jantung Bukan hati Tapi kalau makna Ruhaniyah Maknanya hati Nah kan susah ini Itulah susahnya Kita menerjemahkan kata Yang kata Allah In saluhat Saluhal jazadikulluh In fasadat Wa in fasadat Fasadat jadadikulluh Ala wahiyal Qolbu Ketahuilah itulah Hati Itulah jantung Maksudnya Kalau dimaknanya jantung Memang iya Kalau jantung kita rusak Rusak semuanya Karena dia yang memompat darah Dan segala macamnya Bukan hati Kan gitu lah Tanyain sama Dokter Hati itu Fungsinya apa Mana yang Yang benar Mana kalau rusak Pasti merusak seluruh tubuh Jantung lah Bukan hati Itu Karena memang jantung Maknanya kolbun itu Nah Sementara Yang memaknai Ala wahiyal Qolbu itu Hati Karena diriverkan Kepada hati Dalam makna Ruhaniyah Ruhaniyah Yaitu Qolbun yang akan kita bahas ini Yang punya daya Untuk berfikir Punya daya Untuk memutuskan Punya kemampuan Untuk making decision Itu namanya jantung Namanya kolbun Atau hati Jadi kolbun salim Maknanya adalah Hati yang selamat Gak punya cacat Dia healthy Selamat dari apa? Selamat dari Physically Selamat ya Yang kedua Selamat dari Apa saja yang mengotori hati Nanti bahasan kita Ada bahasan Amrodul Kulu Apa saja yang membuat hati itu sakit Misalnya mulai dari Ghibah Namimah Semuanya itu Riyah Ujub Sumah Semuanya ini adalah penyakit Yang membuat hati kita Tak sehat Yang menarik Qolbun salim itu Diawali dengan kata yang menarik Kata Allah SWT Pada hari itu Itu bukan salim Tapi Tapi tetap salim Karena tidak rusak Oke Kata Allah SWT Pada hari itu nanti Hari kiamat Lah yang fa' Tidak akan bermanfaat Malun Harta benda Semuanya Harta apapun saja Dibikin nakir oleh Allah Apa saja Walabanun Dan juga tidak bermanfaat Anak-anak Dulu orang menganggap Manfaat itu ada dua itu Satu harta benda Yang akan punya manfaat Atau selain harta benda Adalah anak Karena anak itu Maknanya dua sebenarnya anak itu Anak dalam pengertian Biological Sons Atau daughters Tapi anak juga dalam pengertian Manpower Kalau kita punya asisten Kita punya followers Kita punya Apa lah Armies di belakang kita Namanya juga Banun Sebenarnya itu Ya Lah jadi Nanti dari kiamat Ada gunanya itu semuanya Tapi kalau kita hidup di dunia Itu Sangat berguna Ya Sangat berguna Harta sangat berguna Kekuatan Kekuasaan Sangat berguna Itu yang namanya Tapi di akhirat Nanti ada satu hari Allah menyatakan Tidak ada gunanya Semuanya itu Bayangin Orang Qures dulu itu Sampai tanya kepada Rasulullah S.A.W Saat ayat turun Berkenaan dengan Ada berapa penjaga neraka Mereka bertanya Ada berapa penjaga neraka Muhammad 19 Kata Rasulullah S.A.W Oke Kita punya banyak uang Oke lah Cukup uang kita untuk Melakukan bribery Ya Kita sokok ajalah Malaikatnya Itu omongannya Mereka Ya Itu yang disebut dengan Bahkan Abu Lahab Menyatakan Kita ini Tribe yang besar Masa kita Tidak bisa Melawat 19 Malaikat Masya Allah Itu yang disebut dengan La yang fa'umalun Wala banun Tidak ada manfaatnya Kecuali Illa kecuali Man adallaha Bikul bin salim Kecuali orang yang datang Kepada Allah S.W.T Biqul bin Dengan hati Salim Lihat kalimatnya Menarik ya Salim Seakar kata Satu model Patternnya Dengan kata Rohim Apa Kira-kira Kalau ada tambahan Ya Di tengah Rohim Salim Apa kemarin Kalau ada Ya That's Alif That's Alif Bukan ya Salim Rohim Hamid Always Terus menerus Selamanya Ya Jadi kalau Arahnya itu Diarahkan kepada Terus menerus Everlasting Ya namanya Ditambah ya Misalnya Hamid Terus menerus Terpuji Ada orang Memuji Atau tidak Memuji Terpuji Namanya Hamid Manusia Tidak mungkin Menjadi Hamid Karena itu Manusia hanya Menjadi Abdul Hamid Meskipun Namanya Hamid Dia tidak bisa Terpuji Dengan dirinya sendiri Tapi Allah Hamid Inna Hamidum Majid Misalnya begitu Manusia Hanya Mahmud Mahmud Terpuji Kalau terpuji Ada orang Yang memuji Maksudnya Kalau terpuji Itu Berarti ada Orang Yang memuji Kalau Hamid Ada atau Tidak ada Dia tetap Terpuji Karena itu Maknanya Selamanya Dia terpuji Rahim Selamanya Dia kasih sayangnya Kasih sayang itu Everlasting Oke Berarti Kalau salim Selamanya Selamat Orang ini Datang kepada Allah Sudah Tidak ada Cacatnya Hatinya Baik dari Cacat fisik Atau Cacat Ruhani Ini yang Kita bikin Sumpak Karena susah Hati itu Tidak ada Macem-macemnya Tidak ada Iri sama orang Tidak ada Dengki sama orang Tidak ada Ghibah sama orang Tidak ada Hasad sama orang Itu berat Itu berat Tidak ada Ghodab Hatinya Tidak marah Masya Allah Itu Yang disebut dengan Salim Bagaimana Al-Quran Menggambarkan Qalbun Salim Ada 10 ini 10 ayat Kita lihat Satu-satu Agak cepat Kita tidak mendetail Tapi hanya Pasal yang pertama Hati yang Mutmain Yang pertama Sifatnya Hati yang salim Itu Tenang Tentram Kita sudah bahas Kemarin Yang di surat Ar-Ra'at Mutmain Tumakninah hatinya Jadi kalau kita Mau lihat Hati kita ini Salim atau tidak Sering fluctuate Atau tidak Goncangnya keras Atau tidak Seperti orang yang Kalau marah Muarah Kalau sedih Suwedeh Dia belum salim Belum salim Itu maksud yang pertama Yang kedua Munib Hatinya sering Terus menerus Mengajak kita Untuk bertawabat Kepada Allah S.W.T Kita lihat Misalnya Ar-Ra'at Kita skip ya Karena sudah kita bahas Kemarin Yang kedua Misalnya Orang khosyia yang takut Ar-Rahman Kepada Allah S.W.T Surat Qaf Surat Qaf Surat Qaf Allah menggambarkan Orang yang takut Kepada Allah S.W.T Tapi kalimatnya Lihat menarik Man khosyia Silahkan dicari Pakai HP Lebih cepat Kalau pakai Quran Lama Tapi Kadang kalau di HP Tidak ada artinya Ada Oke Man khosyia Rahman Orang yang takut Khosyia itu Takut yang Karena kita memiliki Pengetahuan atasnya Itu namanya Khosyia Jadi kan takut itu Ada macam-macam Di dalam Al-Quranul Karim Ya ada khawf Takut karena Something physical Ada harimau Di depan kita Kita takut Namanya khawf Namanya khawf Khawf ayat 37 Sudah dipuji Azal Cantik Tidak bisa baca ya 37 37 Kenapa Loh Salah Berarti yang salah Di sini Berarti yang salah Oh 33 Saya yang Keliru Oh ini mungkin 33 Karena Kehapus Awalnya Begini mungkin Ini Kayaknya Begitu deh 33 Sorry Jadi Saya singkatkan lagi Jadi kalau Khawf Kita takut sama Physical Something yang physical Namanya Takut Takwa juga takut Tapi takutnya Takwa itu Kita takut Yang mendorong kita Untuk melakukan Something Saya mau naik mobil Naik kereta Sorry ya Saya mau naik kereta Kita Sadar bahwa nanti Di Intersection sana Ada polis Karena itu saya pakai seatbelt Lah Saya pakai Silbed itu namanya Takwa Jadi rasa takut Yang kemudian diikuti Dengan aktiviti Namanya takwa Ya Itu namanya takwa Beda dengan takut saja Tapi tetap Tidak pakai seatbelt Itu namanya khawf Bukan takwa Itu maksudnya Oke Kalau khosyah Di ayat ini Khosyah itu takut Karena kita punya pengetahuan Meskipun barangnya Tidak ada Kita tahu Harimau itu Taringnya Begini Takut saya Nah Takut itu Karena pengetahuan Namanya khosyah Oke Biasanya Karena itu Siapa yang paling Banyak punya khosyah Orang yang banyak ilmu Ulama Karena itu Inna ma yakshallah Min ibadihil Ulama Sesungguhnya orang yang paling Takut kepada Allah SWT Adalah orang yang punya Ilmu Ulama Ya Ulama Mestinya begitu Kalau ada ulama yang Takut kepada Allah SWT Mesti tidak benar Berarti itu ilmunya Itu prinsipnya Oke Kata Allah SWT Siapa yang takut Kepada Allah Ya Yang gaib itu Yang tidak kelihatan Raka Takut dia Meskipun tidak kelihatan Dan nanti dia datang Kepada Allah SWT Biqalbin Dengan hati Munib Yang terus menerus Kembali kepada Allah SWT Tadi Ada Tawab Ada apa namanya Taib Ada munib Ada Awab Ya Allah disebut dengan Attawab Kita disebut dengan Taibun Kita taib Taib Orang yang bertawabat Taib Allah Tawab Kalau Nabi Awab Ya Kalau orang yang soleh Munib Ya Karena dia kembali terus Jadi kalau biasa Taib Ya Rasulullah SAW menyatakan Kullu bani adam khatta Wa khairul khatta'in Ya Ada Daibun Ya Kata Rasulullah SAW Ya Dalam hadisnya Setiap anak cucu adam berdosa Ya Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah Yang bertawabat Rasul menggunakan kata Daib Ada Ibu Minad Zambi Kamala Zambalah Kata Rasulullah SAW Orang yang bertawabat dari dosanya Seperti Tidak memiliki Dosa Ya Perkataan yang dipakai Ada Ini munib Dia lebih Bagus lagi Kenapa? Karena kolbun salih Kolbun salih Jadi kalau mau ngecek Kita Hati kita ini salim atau enggak Kalau kita Habis melakukan apapun saja Yang melanggar perintah Allah Kepinginnya selalu Kepingin balik Taubat lagi Pintahubat lagi kepada Allah Namanya kita salim Ini bukan untuk ngecek Siapapun Kecuali Ya Untuk ngecek diri kita sendiri Oke Itu yang nomor Dua Ini kolbun Munib Ciri yang kedua Sekarang ciri yang ketiga Kolbun wajil Kolbun yang bergetar 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 Rrrr Wajilat kulubuhum Gimana? Bergetar apa? Tidak Apa ya? Kalau disini Oh bergetar Oke Hati yang bergetar Hati yang bergetar Atau hati yang dakdikduk Hati yang dakdikduk Innamal mu'minun Alladhina Iza dhukir Allah Wajilat kulubuhum Wa iza tuliat Alayhim Ayatuhu Zadadhum imana Wa ala rabbihim Yatawakkalun Kata Al-Quranul Karim Innamah Hanya saja Innamah itu Adat hasr Ya namanya Jadi dia membatasi Maksudnya Kalau kepengen tahu Orang yang mu'min yang benar Hanya ini Cirinya Tidak ada lain Jadi kalau tidak punya ciri ini Dia belum mu'min yang benar Namanya Innamah Innamah itu Exclusively Sully Jadi kalau Innamah itu Restricting Ini untuk merestriksi Sesuatu Namanya Adatul hasr Innamah Kata Allah SWT Lihat kalimat yang dipakai Ini Al-mu'minun Bukan begini kalimatnya Innamal ladhina amanu Bukan gitu Bukan Kata kerja yang dipakai Bukan verb Tapi yang dipakai adalah Noun Innamal mu'minun Kalau naun Sudah baik ini imannya Ya Orang mu'min itu Tidak bisa enggak Kecuali orang mu'min itu Sifatnya Kata Allah SWT Alladzina Orang-orang Idha dhukirallah Apabila disebutkan Nama Allah SWT Diingatkan dia dengan Allah SWT Wajilat kulubuhum Bergetar hatinya Ada perasaan Contoh Contoh mudahnya begini Bergetar itu Kita masih Enjajmen Oke Belum menikah Enjajmen Terus ada orang banyak Terus kita ngomong Misalnya Fiancenya Namanya Aisyah Aisyah Yang Menjadi itunya Ada rasa getar Itu namanya Wajilat Wajilat Atau kita sedang Menyenangi seseorang Tidak ada di ruang ini Terus kita menyebut Namanya Dan kita Misalnya siapalah Ramadan Ramadan Kok tahu Gitu misalnya Itu namanya Wajilat Contoh mudahnya Begitu Nah kalau kita Mikir-mikir itu Masya Allah ya Apakah kalau Disebut nama Allah Hati saya bergetar Ya Itu untuk mikir-mikir Ya Allah Itu yang harus Jadi renungan kita Kadang-kadang Kalau kita sendirian Kita baca nama Allah La ilaha illallah Subhanallah Alhamdulillah Ada getaran Tidak Yang menyambungkan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada getaran Ke hati kita selamat Test case-nya begitu Sama dengan Kamu lagi jatuh cinta ya Kenapa? Karena hatimu bergetar Saya sebut Ramadan Dulu Ibn Sina Begitu Ada seorang gadis sakit Semua tabib Sudah didatangkan Tidak sembuh-sembuh Ibn Sina didatangkan Kata Ibn Sina Dipegang Sambil di sana Tangannya Dilihat nadinya Oke Desa Desa apalah Desa Palestina Tidak ada denyut nadinya Desa pinggiran Putrajaya Terus ya Terus mulai Nomor rumah Nomor 13 Tidak 17 Baru terus namanya Satu-satu Aisha Kotijar Anak ini jatuh cinta Sama kotijar Itu Ibn Sina Itu namanya Wajilat Sesekali itu penting Untuk kita raksanakan Kadang-kadang Untuk ngetesnya Penting itu kita ngetes Zikirlah Zikir malam-malam Direnungi Ada ngga aliran air mata Ada ngga Perasaan hati itu merasa Ada attachment dengan Allah Itu untuk ngetes hati kita ini Sehat atau ngga Kita ini melakukan General check up Ya One year Misalnya General check up semuanya Ini berapa semuanya Masya Allah Semua di check Ya Blat sugarnya berapa Ini berapa Semua di check Hanya to make sure Kalau kita ini healthy Menarik kalau kita pikirkan Ada check juga Untuk ngukur hati kita ini Sehat Tapi menurut ukuran Al-Quranul Qari Sebenarnya Kalau kita ngga memuni Itu kita ngga sehat Sebenarnya Kenapa saya ngga bergetar Terlalu cinta sama dunia Kenapa Nah deteksinya dari mana nanti Dari kolbun mayyit Sama marid Ya Menarik Al-Quran itu Oke Jadi Cirinya yang pertama tadi apa Cirinya yang pertama Tentram hatinya Nomor dua Bergetar hatinya Kalau mengingatkan sesuatu Dengan Allah SWT Sebenarnya Dukir Allah itu Diingatkan dia dengan Allah Dilihat Wa idha tuliat alaihim ayatuhu Apabila dibacakan kepadanya Ayat-ayat Allah Zadadhum imana Bertambah imannya Baik yang dibaca itu Ayatnya Allah Yakni Al-Quranul Qari Atau diingatkan tentang apa Gunung dan segala macam Itu bertambah imannya Ya Itu namanya Yang kedua Yang ketiga sekarang Ciri yang ketiga Yang keempat Oh ada lagi Surat Al-Hajj 35 Loh Al-Hajj 35 Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga salim Yang keempat salim Sudah kita bahas Yang kelima sekarang Yang kelima layin Tahu layin Lembut Bengkok Itu layin Dulu alif itu Ada alif layinah Saya ingat Zaman saya Kecil itu Alif ada dua Alif yang tegak Sama alif yang bengkok Seperti ya Yang namanya Alif layinah Layin Suratnya Az-Zumar 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 23 Ok Kita ke Ciri yang kelima Layin Layin Layinah Ok Allahu Nazala Ahsanal Hadisi Kitaban Mutashabiha Mathaniya Taqsa'irru Minhu Juludul Ladina Yashawna Rabbahum Summatalinu Juluduhum Wa Kulubuhum Ila Zikrillah Zalikahu Dallahi Yahdi Bihima Yasha' Wama Yudlil Fama Lahu Min Had Kata Allah S.W.T Hatinya Lembut Dari Lawannya Kasih Mana tadi Kasih Hati yang Keras Kasih Nomor dua Kasih Kaswah Itu Keras Lawannya Layin Lemes Lemas Lembut Itu Namanya Layin Hatinya Lembut Tidak Keras Tidak Keras Soft Itu Bisa Diartikan Layin Allah Menurunkan Ucapan Yang Paling Terbaik Maksudnya Al-Quranul Karim Tentu Kita Efeknya Bagaimana Bagi orang Beriman Taqshairu Min Hujudul Ladina Yaqshawna Rabbahum Taqshairu Itu Bergetar Juga Sebenarnya Kayak Merinding Kayak Apa ya Kayak Bergetar Gini Kalau kita Ini Apa Namanya Ada Solat Terus Kita Ini Solat Khusuk Kalau kita Nangis Itu Sampai Gini Itu Namanya Mungkin Kita Akan Ngalami Paling Mudah Misalnya Kalau di Saudi Arabia Lagi Solat Depan Ka'bah Di Imam Itu Sampai Getar Itu Namanya Taqshairu Hatinya Bagaimana Hatinya Lembut Efeknya Pada Hati Kemudian Kulitnya Dan Hatinya Orang tersebut Lembut Maksudnya Tidak Keras Hatinya Buktinya Apa Karena Dia Tersentuh Dengan Ayat Al-Quranul Kari Dia Tersentuh Dengan Ayat Allah Jadi Ukuran Lagi Selain Bergetar Hati kita Makin Lembut Kalau Membaca Al-Quranul Kari Kalau Didengarkan Al-Quranul Kari Itu Ceklisnya Setelah Kita Melihat Hati Bergetar Yang kedua Lembut Lembut Tidak Protes Terhadap Ayat Yang Dibacanya Itu Namanya Hatinya Selanjutnya Penyayang Dan Penyayang Seperti rumus Kemarin Rahim Kasih Sayang Hatinya Penuh Dengan Kasih Sayang Empati Love Hatinya Penuh Dengan Yang Pertama Kasih Sayang Yang Kedua Rikah Softness Gentleness Terus Penuh Dengan Empati Mengerti Perasaan Orang Lain Itu Ciri Dari Ra'uf Ciri Ra'uf Kata Allah S.W.T. 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 Hadith 27 Hadith 27 Apa bedanya Ra'ufah S.W.T. S.W.T. Ra'ufah S.W.T. 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 Ini sebenarnya Seakan-akan Kita skip aja ya Langsung Wajah anna Dan kami jadikan Fikulu Biladzi Nataba'uhu Hatinya orang-orang Yang mengikuti Para ambiya Yang Ngikutin Al-Quranul Karim Ada konteksnya Nabi Muhammad S.W.T. Karena Waqafain Nabi Isa Ibn Maryam Allah irinkan Setelah Isa Nabi Ibn Maryam Ada Nabi Muhammad Nabi Isa dikasih Injil Nabi Muhammad dikasih Al-Quranul Karim Dan kemudian Kata Allah S.W.T. Kami jadikan Dalam hatinya Orang mengikuti Nabi Mengikuti Al-Quranul Karim Dikasih apa? Ro'fah Wa rohmah Ro'fah Wa rohmah Ro'fah Itu Sama-sebenarnya Sama-sama Ro'fah itu Ro'uf Dari kata Ro'uf Asal katanya Ro'uf itu Ro'ufah Kalau rohmah Jadi rohim Makanya Disitu ditulis Sifat hatinya Adalah Ro'uf Sama ro'uf Atau kalau Jadi cirinya Hati Yang baik Atau ciri dari hati Yang salim Adalah Dia punya Ro'fah Dia punya Ro'umah Bukan nama orang Ini ya Ro'ufah Sama Rahmah Ro'ufah Maknanya tiga Sebagaimana yang kemarin kita bahas Satu Ada kasih sayang Softness Gentleness Calum Caring Sama Apa namanya Tahu Apa yang kita rasakan Namanya ro'ufah Ro'ufah Misalnya Al-Quran menggambarkan Kalau kita menghukum Orang yang berzina Jangan ada Ro'ufah Kata Allah SWT Karena kadang-kadang Yang kita mau Hukum itu adalah Mungkin saudara kita Mungkin ada perasaan Aduh kasihan Tidak boleh Ada ro'ufah Itu maksudnya Jadi Quran kadang menggunakan Kata ro'ufah Dalam makna kayak begitu Lebih dalam Daripada Ro'umah Karena ro'umah itu Lebih universal Ro'ufah itu lebih Kalau ada hubungan Yang membuat kita Kemudian ada perasaan Tidak Nah Antar sama orang muslim Karena itu lihat Nabi Muhammad Sama orang islam Sifatnya Ro'uf Kalau kita misalnya Menghukum orang Yang sesama orang islam Yang misalnya Melakukan kesalahan Berzina Karena ada hubungan itu Karena itu tidak ada Tidak boleh ada Ro'ufah Nah kita ini sama Hatinya orang yang baik Itu dua-duanya Kalau mau kita Luaskan maknanya Ro'uf itu Ke sesama orang islam Ro'im ke Bahkan keluar orang islam Seakan-akan Karena lebih besar Dia hatinya itu Masya Allah Ya Lembut Kering Soft Itu maksudnya Oke Selanjutnya Khoshek Khoshek sudah umum ya Apa khoshek? Khoshek Beda lagi kalau ini Khoshek juga takut Sebenarnya Cuma rasa takut Yang kelihatan Dari luar Kelihatan Dari luar Misalnya air matanya Keluar Misalnya bergetar Tubuhnya Misalnya suaranya Menjadi parau Itu namanya Khoshek Beda-beda Jadi ya Ada khauf Tadi berarti ada khauf Ada taqwa Ada khoshek Ada khushek Makanya orang khushek itu Kelihatan Secara Zohhir Pertanyaannya Apakah orang yang kelihatan Secara Zohhir Takut Berarti khushek Belum Tentu Itu maksudnya Karena bisa dibikin-bikin Kita bisa bikin Alhamdulillah Padahal enggak nangis Pura-pura Orang melihat Aduh orangnya ini khushek Enggak Itu bedanya Karena khushek itu Munculnya dari hati Kalau sudah dari hati Dia akan keluar Tidak semua orang Yang Tampilan luarnya khushek Orangnya khushek Tapi pasti orangnya khushek Tampilannya Kelihatan di luarnya Gitu maksudnya Bisa dengan apa? Bisa dengan air mata Bisa dengan bergetar kulitnya Bisa dengan Macem-macem lah Bisa dengan Suaranya yang parau Ya Itu namanya Khushek Ciri hati kita yang baik Begitu Test case-nya bagaimana Ustaz? Lagi-lagi Test case paling mudah apa? Al-Quranul Karim Baca Al-Quranul Karim Ada efeknya enggak? Atau kalau kita melihat Orang kesusahan Dan segala macamnya Ada perasaan khushek enggak? Nangis kita Ikut nangis kita Berarti itu masih sehat hatinya Sekarang tidak Kita melihat Orang Difable Atau orang Kurang Berupaya Ingat saya Kalau kita melihat orang Kurang berupaya Misalnya Ketawa kita Misalnya Sudah mulai banyak orang Begitu itu Melihat Apa Masya Allah ya Melihat orang Kejadian itu Tanda hatinya sudah keras Tanda hatinya sudah keras Oke Hati yang masih baik Ada Rokfah sama Rohmah Ada khusyuk Oke Khusyuk Ayatnya disini adalah Ayatnya Alam yakni Lilladina amanu Antakhsyakulubuhum Lidhikrillah Wama nazala Minal Minal haq Alam yakni Tidakkah Sampai waktunya Bagi orang-orang yang Menyatakan iman Kepada Allah Alam yakni Lilladina amanu Menyatakan iman Kepada Allah S.W.T Alam yakni Lilladina amanu Antakhsyakulubuhum Untuk hatinya Takut Ya Kepada Allah S.W.T Dan kepada Apa yang diturunkan Allah Wala Nabi Muhammad S.W.T Ya Itu ada Banyak kisah Berkenaan dengan Ayat ini Salah satunya Berkenaan kepada Malik bin Dinar Ya Yang umum kita ketahui Saya pernah cerita Kayaknya Malik bin Dinar Dan Dan Anaknya Yang nanti Oleh Gurunya Yaitu Hassan Al-Basri Dibacakan Waktu Salat Subuh Alam yakni Lilladina amanu Antakhsyakulubuhum Lidhik Lidhikrillah Itu Siri selanjutnya Khushuk Khushuk Hatinya Khushuk Kenapa Karena Mengingat Allah S.W.T Atau Karena Al-Quranul Karim Namanya Khushuk Yang Kedelapan Alaihi Sakinah Ada Tentram Agak mirip Dengan mutfa'innah Alaihi Sakinah Kisahnya di Perjanjian Hudaybiah Goncang Hatinya Para sahabat Itu Tidak Bisa Menerima Kenyataan Karena Sudah Berpakaian Ikhram Mau Melakukan Umrah Sementara Nabi Menanda tangani Perjanjian Yang korab Yang sama Sekali Tidak Menguntungkan Orang Islam Minimal Kita Melihat Ada Dua Tiga Hal Yang Membuat Dirasakan Oleh Para sahabat Kalah Umat Islam Sehingga Goncang Satu Perjanjiannya Adalah Kalau Ada Orang Madinah Ditangkap Oleh Orang Mekah Orang Mekah Tidak Harus Mengembalikan Ke Madinah Akan Tetapi Jika Ada Orang Mekah Ketangkap Orang Madinah Maka Orang Madinah Wajib Mengembalikan Ke Mekah Satu Sangat Tidak Menguntungkan Orang Islam Yang Kedua Tidak Ada Haji Tahun Ini Kamu Pulang Meskipun Sudah Pakaian Ikhram Tahun Depan Baru Boleh Dua Nama Nabi Muhammad Dicoret Tidak Boleh Pakai Nama Rasulullah Harus Pakai Muhammad Bin Abdillah Semuanya Tidak Menguntungkan Tetapi Rasulullah Tanda Tangan Oke Habis Tanda Tangan Nanti Rasulullah Memutuskan Kata Rasulullah Sekarang Kita pulang Tidak Ada Umroh Kecewa Sekali Para Sahabat Tidak Bisa Nerima Hatinya Ya Lah Hati Yang Terus Bergolak Itu Karena Tidak Menerima Bahkan Rasul Menyatakan Pakai Sekarang Apa Namanya Pakaian Biasamu Copot Ikhramu Pakai Pakaian Biasa Satupun Sahabat Kenapa Karena Tidak Bisa Menerima Bagaimana Kita Ini Kita Ini Benar Tidak Berani Perang Dan Segala Macemnya Rasul Masuk Ke Biliknya Umu Salamah Apa Namanya Meng Cooldown Rasulullah Karena Rasul Menyatakan Bagaimana Sahabat Tidak Ada Yang Mau Copot Kata Rasul Kata Umu Salamah Tenang Saja Rasul Memang Butuh Waktu Memang Butuh Waktu Rasul Kemudian Keluar Dengan Pakaian Yang Bukan Ikhram Baru Sahabat Merasa Ini Sudah Tidak Tidak Akan Mungkin Sehingga Turun Ayat Ini Allah Perlu Menurunkan Sakinah Kedalam Hatinya Para Sahabat Rasulullah Karena Terlalu Berat Bebannya Kita Ini Kadang Begitu Kalau Ada Beban Yang Sangat Menggoncang Hati Nanti Kalau Kita Ini Orangnya Baik Diturunkan Sakinah Oleh Allah Jadi Merasa Tenang Kemudian Karena Goncangannya Hebat Ya Seperti Ditinggal Mati Anak Ditinggal Mati Orang Tua Itu kan Goncangan Yang Sangat Hebat Allah Nanti Menurunkan Sakinah Ciri Hati Yang Baik Adalah Alayhi Sakinah Allah Kasih Sakinah Ya Benar Ya Allah Kasih Sakinah Seperti Yang Di Surat Al-Fatih Sekarang Yang Kesembilan Tirinya Adalah Kowi Kowi Apa Jokowi Kowi Adalah Kuat Kowi 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 Hati Hati Itu Yang Masih Fluktuasi Namanya Kulu Atau Kolbun Kalau hatinya Sudah Tenang Namanya Fuat Ya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Azhabul Khafi Ditangkap Karena Ketahuan Tidak Ikut Serta Di Dalam Religious Festival Yang Diadakan Oleh Raja Karena Ciri Dari Mereka Yang Tidak Taat Kepada Raja Adalah Tidak Ikut Dalam Religious Festival Itu Anak-anak Muda Ini Tidak Merasa Bahwa Tuhan Planet-planet Yang Ada Di Langit Itu Layak Untuk Disembah Karena Raja Yang Menguasai Daerahnya Azhabul Kahfi Itu Mempercayai Kepada Raja Raja Langit Apa Namanya Planet-planet Itu Dianggap Sebagai Dewa Seperti Apollo Mars Begitu Oke Padahal Daerah Itu Adalah Daerah Dari Apa Murid-murid Nabi Isa A.S. Tauhid Ajarannya Jadi Dari Zamannya Nabi Isa Terus Mereka Ini Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kerajaannya Dikalahkan Oleh Kerajaan Romawi Sehingga Rajanya Untuk Menunjukkan Kesetiaan Kepada Raja Semua Penduduk Harus Ganti Agama Sebagai Bentuk Kesetiaan Kepada Raja Dan Karena Itu Bentuk Kesetiaannya Itu Seperti Pembelaan Terhadap Raja Maka Siapa Yang Tak Ikut Berarti Dia Menjadi Musuh Negara Nah Ini Anak Anak muda Ini Tidak Musuh Masa Kok Venus Disembah Jadi Tuhan Sendirian Dia Terus Ketemu Teman Yang Loh Kamu Kenapa Tidak Berangkat Saya Tidak Cocok Kumpul 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 Jadilah Tujuh Kira 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 Begitu Tapi Disana Di Absen Begitu Tidak Ada Hadir Ditangkaplah Mereka Ini Ditangkat Dihukumin Ceritanya Begitu Setelah Dihukumin Mau Dihukum Bunuh Sudah Ditentukan Harinya Besok Dia mau Dihukum Bunuh Rumor Menyebar Sehingga Waktu Akan Dibunuh Itu Dikasih Pengadilan Dulu Waktu Diadili Sekarang Bertemulah Keluarganya Pamannya Teman-temannya Anak-anak muda Ini Bayangin Ini bukan Mau dihakimi Apa Mau dihukum Bunuh Ya Kapital Panismen Ini Sudah Semua orang Ngasih Nasehat Kepada Anak-anak muda Ini Termasuk Orang tuanya Sudahlah Terima Sajalah Daripada Kamu Dibunuh Daripada Kamu Mati Mending Udahlah Ikut Seperti Kami-kami Ini Percaya Sajalah Sama Raja Ini Yang penting Kita Bisa Hidup Pikirannya Lah Hati mereka Ini Goncang Gitu lah Maksudnya Karena Semuanya Membisingin Kayak Begitu Lah Allah Menyatakan Saya Ikat Hati Yang Goncang Itu Sehingga Hatinya Menjadi Apa Kuat Sekarang Jadi Kuat Setelah Kuat Apa Dia Berdiri Kemudian Di Hadapan Semua Raja Sekual Macam Itu Dia Berdiri Dia Berdiri Dan Berkata Apa Dia Berkata Rob Kami Bukan Kamu Kalau Dulu Orang Bilang Rob Rujukannya Ke Siapa Keraja Keraja Dia Bilang Dia Rambun 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 Dihadapan Semua Orang Sekarang Bayangin Itu Seperti Musuh Negara Semua Orang Hadir Karena Dia Mau Di Eskusi Dia Berhasil Mengalahkan Debat Politik Saat Itu Raja Berada Disitu Sama Sekali Saya Tidak Akan Pernah Meminta Atau Beribadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Saya Sampai Melakukan Itu Sungguh Saya Berada Dalam Great Error Great Mistake Namanya Izan Syatoto Kata Al-Quran Karim Setelah Selesai Begitu Berdiri Dengan Kuatnya Itu Dia Tunjuk Sekarang Semua Orang Bukan Raja Yang Ditunduk Tapi Semuanya Ditunjuk Hebatnya Tujuh Orang Ini Sak Rajanya Semua Orang Yang Dulu Ayah Nasihatin Sudahlah Nah Kamu Sekarang Ayah Bibi Semuanya Kata Dia Kalian Semuanya Ini Kamu Orang Yang Mengambil Selain Allah Sebagai Tuhan Kok Bisa Bawa Percaya Sama Pluto Sama Neptunus Sama Apollo Sama Mars Dia Itu Siapa Itu Kata Dia Kalau Coba Kamu Mengadakan Sesuatu Yang Diada Adakan Jelas Jelas Bukan Tuhan Dibikin Tuhan Kezoliman Yang mana Lagi Yang Lebih Besar Daripada Yang Kalian Lakukan Malu Malu Itu Orang Tuhan Semuanya Semuanya Kalau Memang Dia Tuhan Buktikan Kepada Kami Tunjukkan Eviden Kata Dia Itu Akhirnya Kalah Singkat Ceritanya Kalah Dalam Debat Akhirnya Dipenjarakan Raja Marah Besok Kita Bunuh Beramai-ramai Itu Ceritanya Malamnya Larilah Dia Ashabul Khafi Itu Sampai Dikejar Dan Ada Hukumnya Boleh Ditembak Di tempat Boleh Dishoot On the spot Dah Dimanapun Itu Sampai Lari Gak Tau Tempatnya Masuk Laguah Jadilah Ashabul Khafi Gitu Maksudnya Hatinya Ashabul Khafi Itu Kuat Dari mana Orang Bisa Kuat Hatinya Kayak Begitu Itu Karena Hatinya Salim Maksudnya Kalau Kita Mau Ngetes Hati Kita Ini Salim Atau Enggak Kalau Hati Kita Konfrontasi Dengan Maksiat Itu Hati Kita Kuat Atau Lain Itu Maksudnya Kalau Orang Tidak Udahlah Enggak Bapah Memang Masih Muda Tanda Hati Kita Enggak Sehat Tapi Kalau Kita Fem Enggak Salah Enggak Bisa Saya Satu Sisi Dia Lain Kalau Untuk Urusan Allah Urusan Bantu Urusan Dia Lain Anak Yatim Lain Soft Dia Tapi Urusan Maksiat Urusan Yang Bertentangan Dengan Aturan Allah Dia Kuat Hatta Kalaupun Dibunuh Dia Sikap Itu Namanya Hati Yang Selamat Itu Namanya Kolbun Salim Tes Kese Begitu Nanti Ya Anak Kita Tidak Berhijab Terus Oh Boy Padahal Sudah Baler Usia Sudah 17 Tahun Katakan Usia 13 Tahun Terus Papanya Nyuruh Misalnya Anakmu Itu Budakmu Itu Yang Kecil Suruh Dia Pakai Jilbab Terus Mamanya Bilang Tapi Kasian Nama Zaman Sudah Modern Dia Butuh Pakai Jeans T-shirt Dan Sekala Macam Nanti Itu Tanda Hatinya Tidak Sehat Mestinya Hatinya Juga Harus Fem Dalam Itu Kuat Kowi Hatinya Kowi Oke Tinggal Satu Lagi Sepuluh Selesai Kolbun Yang Salim Meskipun Tidak Terlalu Detail Yang Terakhir Hatim Mukhbit Surat Al-Hajj Ayat Al-Muhbid Ayat 54 Al-Hajj 54 Ya Kenapa 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 hari ini Agak terasa Payah Ngantuk Kenapa Gara-gara Nudel Tadi Oke 54 Oke 54 Surat Al-Hajj Ayat 54 Waliyaklam Al-Ladzina Uthul Ilma Annahul Hak Gimana Tidak bangun Contek Contek Oh Contek Contek Iya Biar Nggak ngantuk Waliyaklam Al-Ladzina Uthul Ilma Annahul Hak Rabbik Fayu Minun Abihi Ya Fayu Minun Abihi Fatuh Bitalahu Kulubuhum Hatinya Terus Tunduk Sama Ya Jadi Teskes Iya Fatuh Bitu Mukhbitun Ya Hati yang Tunduk Wa Innallaha Lahadhi Lladhina Amanu Ilha Siratim Mustaqim Mustaqim Mukhbitun Iya Ya Allah Kalau disini Saya carikan Maknanya Makna yang lain Nggak ada Kalau di Anu Mesti ada Ya Allah Sebentar Sebentar Saya carikan Tunduk hati Ya Mukhbit Al-Khabtu Al-Mutma'inu Minal-Ard Wa-Akhbat Al-Rajul Qaswad Al-Khabtu Aina Zalawna Ashala Wa Anjada Ok Sumas Ta'ulal Ikhbat Isti'amal Al-Layyin Al-Tawaddu Kalau di Dalam Mufradatul Al-Quran Maknanya Al-Khabtu Atau Nanti jadi Mukhbitun Kalau jadi kata sifat Al-Mukhbit Wa-Bashiril Mukhbitin Surat Al-Haj Misalnya Arti asalnya Tawaddu Sama dengan Tawaddu Jadi Maknanya Mukhbit itu Tawaddu Atau Mutma'innun Minal-Ardhi Tenang Dari bumi Maksudnya gini Tenang Tawaddu Apa kalau kita Humility Ya begitulah Hatinya Wa-Bashiril Mukhbitin Rendah hati Misalnya Disini Dikaitkan dengan La-Yastagbiruna An-Ibadatihi Tidak sombong Atas Hamba-hambanya Itu namanya Hati yang mukhbit Lemes Dan jadi Khusyuk Wa-Ikhbat Itu maknanya Lebih Dekat Kepada Al-Hubut Hubut itu Jatuh Jadi tidak Mendongak Begini Tapi jatuh Namanya Hubut Wa-Inna Minha Lama Yahbitu Min Khasyatillah Jadi itu Maknanya Mukhbit Jadi secara Singkat Cara paling mudah Untuk mau ngetes Hati kita ini Masuk Kategori hati Yang kolbun salim Atau tidak Paling gampang Al-Quranul Karim Terus dilihat Efeknya Satu Tenang Dua Ngajak kembali Terus kepada Allah SWT Senang bertobat Ketiga Kalau diingatkan Allah Tes case Kalau mau ngetes Sama lah Kalau kita mau Iya Sama kita Kalau mau ngecek General check up Ke dokter Iya Mau general check up Berapa Code-nya Kena kayak ini Iya GP BP Apa BP itu Oke blood pressure Pressure Tekanan darah Tekanan darah Sini apa namanya Tekanan darah Sama Tekanan darah Tinggi Oke Jadi Kita ulang lagi ya Ada 10 cirinya Cara yang paling mudah Adalah Deteksinya Kaitkan dengan Al-Quranul Garib Misalnya Satu Mutmainun Tenang Tentram hatinya Yang kedua Munib Kalau kita diingatin Di Al-Quran Tentang Hati kita Respon hati kita Kalau misalnya Diingatin tentang Maksia Tentang neraka Ada enggak Keinginan hati Untuk tepat Taubat kembali Pada Allah Yang ketiga Kalau diingatkan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Atau membaca Al-Quran Ada enggak Perasaan bergetar Dalam hati Ya Baik membaca Di dalam sholat Atau di luar sholat Oke Layin Atau salim Selamat hatinya Ya sudah kita bahas Lebih jauh tadi Layin Lemes hatinya Soft Gentle Layin Enggak keras hatinya Baik berhadapan Dengan orang lain Dan segala macamnya Ro'i Ro'im Ro'uf Orangnya punya Dua sifat hatinya Ro'ufah Sama roh Rohmah Orangnya Soft Gentle Caring Ngerti perasaan orang Kalau berhadapan dengan Kesusahan orang Dan segala macamnya Berarti hatinya selamat Kalau kayak begitu itu Terus Khosik Hatinya khusuk Khusuk Terus Sakinah Terus Kowi Nah untuk yang paling berbeda Adalah yang kowi Maksudnya Hatinya menjadi keras Kapan Menjadi kuat Kapan Kalimatnya bukan keras Kalimatnya kuat Kapan Kalau dia berhadapan Dengan sesuatu yang Tidak benar Jadi kuat dia Yang biasanya Caring Soft Sekarang jadi keras Kapan Kapan kalau berhadapan Dengan sesuatu yang Tidak benar Itu cirinya Kalau kita merasa Ada ciri-ciri itu Insyaallah salim Hatinya kuat Kuat dalam yang benar Kenapa kau jadi kuat Dalam yang benar Istilahnya mungkin Mungkin Kuat Istilahnya mungkin Sabat Istilahnya Ya Sabat Sabat itu teguh Teguh di dalam Melaksanakan Perintah Allah Sabat Sabat Nah gitu Sabat Kayak Sabit tadilah Ya Mukallibal Kulu Sabit Kalbi Ya Itu namanya Sabat Kalau Serbat Nah lain lagi Oke Itu untuk Kalbun salim Ada pertanyaan Kalbun salim Tidak ada Masih banyak ini Banyak sekali Banyak sekali Sepuluh itu Tapi itu menarik Kalau kita pikirkan ya Jadi sebenarnya Kita bisa ngetes Salah satu Kita punya Alhamdulillah Itu tanda kita Sudah masuk Di salim Minimal Misalnya Kalau kita Baca Al-Quran Sendirian Malam-malam Dalam sholat Kita lihat Maknanya Terus kita Hati kita Bergetar Nangis Salim berarti Meskipun Kadang ya Namalah Seperti tubuh Kadang overweight Kadang lagi Biasalah Tapi artinya Ada sehatnya Overweight Tidak melihat orang Saya melihat sendiri Saya ini Sudah ikut Diet Segala macam Tidak berhasil Berhasil Saya sudah Tolong Tidak Tidak Ini kan Kategori Satu sampai Sepuluh Ini Yang benar-benar Suehat Ini Kelas Allah Sudah Sudah sempurna Itu Sudah sempurna Tapi mungkin Orang Misalnya Sudah Wajilat Tapi Kadang-kadang Masih Sana Masih Apa Misalnya Ghofil Kadang Ghoflah Misalnya Kadang Hasrah Misalnya Kadang Masih Ragu-ragu Benar Tidak Ya Masih Murtaf Dan Sekala macamnya Kayak Begitu Tidak Apa-apa Itu Memang Begitulah Kesehatan Ruhani Itu Yang jelas Karena itu Lihat Karena itu Di ujung Misalnya Setiap Kita ini Mau tidur Disunahkan Ngapain Oleh Rasulullah S.A.W Baca Tasbih Baca Alhamdulillah Baca Allahu Akbar Kenapa Agar hati Kita ini Bersih Semua Yang jelek Saya Tasbihin Dulu Apa Itu Kita Alhamdulillah Terus disuruh Apa Disuruh Baca Istighfar Istighfarnya Itu Untuk Kita Dan Untuk Semua Orang Kita Seakan Memaafkan Semuanya Sudah Jadi Kita Ini Maunya Seakan Akan Mau Meninggal Dunia Jadi Sudah Apa Namanya Ini Hati Kita Ini Maunya Kesini Semuanya Lain Dan Segala Macemnya Yang Terakhir Sunnah Adalah Baca Qulatuh Wahad Tiga Kali Atau Al-Mulk Tergantung Kalau Rasulullah Al-Mulk Terus Tak Baca Kalau Kita Lima Ayat Sudah Tidur Ya Ya Thudah Oke Kita masuk ke kolbun mayid sekarang Lawannya dari kolbun salim Jadi hati itu Kalau dia Tidak ada penyakitnya sama sekali Salim, healthy berarti dia Sekarang terlalu banyak penyakit Udah Sampai penyakitnya itu mampu Mematikan hati Orangnya sudah punya hati sebenarnya Ya Dia punya hati Tapi sudah tidak bisa berpikir dengannya Kenapa? Karena sudah mati Ya Tetapi apakah kalau mati sudah tidak bisa Dihidupkan lagi? Bisa Sepanjang dia masih hidup Masih ada upaya untuk bisa Menghidupkan lagi Kapan itu? Terutama di Ramadan Di Ramadan Karena kita akan mendapatkan Siraman Al-Quranul Karim Terus menerus Itu yang akan membuat samalah Seperti Berapa kali Quran menggunakan istilah Wa'anzalna Apa namanya? Al-Ma' Minas sama Kemudian fa'ambad senabihi Segala macamnya itu Berapa kali Quran menyatakan itu Kami turunkan air dari langit Dan kemudian kami tumbuhkan dari bumi yang kering itu Kemudian muncul Simbolisasi dari apa itu? Kolbun Mayin Awalnya tanah tidak kelihatan ada apa-apa Begitu dihujani air dari langit Muncul dia Rumputnya muncul Dan segala macamnya Sama Jadi kapan untuk bisa tumbuh? Jika ada air Dari mana airnya? Dari atas Apa yang datang dari atas? Al-Quranul Karim Apa tanahnya? Hati kita Itu maksudnya Jadi Dan Quran menggambarkan itu Nanti bibit itu akan keluar Falikul isbah Wannawa Pecah nanti tanahnya itu Itu yang disebutkan Wa'idal ardu Ya apa Dan ingatlah ketika bumi itu Pecah kata Allah SWT Karena kemudian tumbuh itu Iman mulai muncul Dan memang digambarkan begitu iman itu Sebagaimana di surat At-Tawbah Di akhir-akhir Jadi imannya para sahabat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ma'azizun alaihima Alittum ila akhirihi Terus Allah Rasulullah Allah menggambarkan imannya para sahabat Yang disemai oleh Nabi Dari seperti tanah Muncul dia jadi kecambah Jadi sepraw Ya Kata Al-Quran Gazar'in akhraja syat'ahu Seperti petani yang menanam benih Kemudian benihnya muncul Jadi kecambah Jadi sepraw Muncul Fa'azaruhu Fa'astaghladu Fa'astawa ala sukih Awalnya rapuh Kecambah itu rapuh awalnya Tidak kuat Mungkin dikasih Apa namanya Kayu Agar dia tidak robo terus Tapi lama-lama 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 dia kuat Fa'azaruhu Fa'astawa ala sukih Akhirnya dia bisa berdiri tegak sendiri Kalau sudah tegak berdiri Mulai dia rimbun Dan apa hikmah Akhirnya Dia ngeluarin itu Bunganya keluar Buahnya keluar Dan kalau sudah begitu Siapa yang kagum Petaninya kagum Bagusnya Ya Kur'an itu mau mengkontraskan Dua-duanya menanam benih Kekufuran sama Iman Orang kafir menanam benih Kekufuran Terus 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 Tapi ternyata Pohonnya ini kayaknya besar Awalnya Eh tapi hancur total Mekah hancur Dikuasa Islam Ini pelan Seperti kecambah Terus 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 Sampai besar Sama Iman kita begitu Ciri kalau iman sempurna Apa cirinya berarti Orang lain merasakan manfaat Itu aja ciri iman Kalau sempurna Sudah Kalau kolbun kita sudah salim Orang lain merasakan manfaat Seperti tumbuhan yang sudah besar Dia memberikan shading Kepada orang lain Ya Di bawah shadownya Kita merasa nyaman Ya Seperti in the shade of the Quran Karangannya saya kutub Ya Jadi Kita berada nyaman Satu Belum lagi apa lagi Semuanya Bunganya kita manfaatin Buahnya kita manfaatin Kayak gitu Nabi Muhammad SAW Siap Berapa orang Ngambil manfaat dari Nabi Muhammad Masya Allah Karena buahnya itu yang sangat banyak Sama dengan kita Kayak begitu iman itu Dia makin terus 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 Kayak begitu Apakah ada iman Apakah sudah kecambah Sudah jadi tumbuhan yang baik Bisa dia Menjadi Tidak sehat Sangat bisa Sangat bisa Kalau kekurangan air dia Sudah Makanya dia kurang Qurannya Kurang ngajinya Iman yang awalnya kuat Pelan-pelan Layu 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 Begitu Kan itu kita harus terus pupuk itu Dengan apa Sana Dengan air Dengan Al-Quranul Karim Terus Kayak begitu Itu namanya Qolbun Salim Kalau tidak dilakukan Mayyid dia Mayyid Jadi yang menarik Cuma satu obatnya Kalau mayyid itu Dari atas Dari atas Tidak bisa dibenahi Kecuali dengan Al-Quranul Karim Itu yang membuat dia bisa Hidup kembali Oke Hayatnya Hayatnya Kolbun Mayyid Loh tadi sudah Oke Nah sekarang kita melihat Cirinya ada 13 Kolbun Mayyid tadi Ada 13 Allah menggambarkan itu Sering menggunakan Pakai Air Air Karena bahkan Air itu Dibagi simbol Dari Kehidupan itu sendiri Cahaya Seringkali begitu Yang dipakai Untuk simbolisasi Dari Hidayah Allah SWT Oke Sekarang kita masuk Ke ciri-ciri Kolbun Mayyid Ada 13 Yang pertama Madbu'un alayh Madbu'un alayh Madbu'un itu sudah Di stem Sudah di seal Sudah di Ya di seal lah Sudah Sudah ditutup Sudah tidak di Ya di seal Di apain lagi Dikunci Ya Ayatnya Surat Al-A'raf 100 sama 101 Ya Allah Satu inilah Habis ini kita break Al-A'raf 100 sama 101 Sebenarnya kalau kita bikin modul Ini sudah ada semuanya Sudah ada tulisannya Sudah ada tafsirnya Tapi waktunya mendadak 100 100 Apakah Apakah Belum jelas Lilladzina Bagi orang-orang yang Mewariskan Satu negeri Ya atau Bumi ini Mimba'di ahliha Setelah penduduknya Sudah tidak ada lagi Digantikan Dulu kakek-kakek kita Sekarang semuanya Sudah tidak ada Dan itu mestinya Menjadi pelajaran Orang Mesir Fir'on Yang dulu menguasai Mesir Sudah ada Sekarang semuanya Sudah Ya Indonesia yang dulu Sudah maja pahit Kuasaan Sudah maja pahit Dan segala macamnya lah Sekarang kata Allah Awalam Yahdi lilladzina Yarisun al-ard Dia kata Apakah Mereka itu Tidak bisa ngambil hidayah Tidak jelaskah Bagi orang-orang Yang mempusakai Yang mewarisi Ya Al-ard Mimba'di ahliha Allaunashaa Asabnahum Bidhunubihib Bahwa Kalau kami menghendaki Kata Allah SWT Allaunashaa Alhamdulillahnya Pakai Law Ya Jika Allah Mau Lawunashaa Asabnahum Bidhunubihim Kami akan Timpakan Siksa Atas mereka Disebabkan Dosa-dosa mereka Asabnahum Bidhunubihim Wa Natba' Ala Kulubihim Dan kami kunci Ya Kami seal Ya Sudah di close Ya Ala Kulubihim Atas hati mereka Fahumlah Yasma'un Dan dia Tidak mau mendengar Kenapa Kok dia Tidak bisa mendengar Karena hatinya Sudah ke kunci Kenapa Dia mengunci Karena dia Tidak mengambil Hidayah Itu maksudnya Karena dia Tidak mengambil Pelajaran Jadi siapa Sebenarnya yang mengunci Diri mereka sendiri Sama kayak begini Saya menjadi guru Yang tidak Meluluskan Di rapot Di rapotnya Di bukunya Siapa Sayalah Pak guru Ya dosennya Tapi akan tetapi Apakah saya Yang berbuat salah Karena dia Tidak lulus Enggak Orang itu Emang tidak mau belajar Sama Kalau kita lihat Urutannya Lihat urutannya Allah Kata dia Dia tidak bisa mendengar Lihat kalimatnya Kenapa kok mendengar Karena mendengar Adalah Alat untuk Mendapatkan Hidayah Mendapatkan ilmu Samikna Wa atokna Ujung ayatnya Lihat Dia tidak mau mendengar Kalau mau tidak mendengar Pasti tidak akan dapat Hidayah Karena iman Tidak akan masuk Karena itu Nyambung dengan Kajian kita yang awal Kemarin Samikna Wa atokna Kenapa dia tidak mau mendengar Kalau diurut Ke belakang Kenapa Karena nadba Karena Allah mengunci Ya Fatubi'a ala kulubihim Wa nadba'u ala kulubihim Diat ini Allah menyatakan Kami mengunci Lihat Kalimatnya bukan Dibikin Allah mengunci Itu yang harus hati-hati Kalimatnya apa Kami mengunci Kalau kami berarti siapa Allah dan orang itu Itu maksudnya Akfaluhah itu penutup Ya Sama Misalnya Afalaya tetabbarun al-Qur'an Am'ala kulubin akfaluhah Gitu Apakah dia tidak Mengataburi al-Qur'an Atau hatinya yang ada penutup Gitu Itu gak ada pekerjanya Kalau disitu Gak ada kata kerjanya Am'ala kulubin akfaluhah Oke Kita lihat dulu Ini dululah Oke Jadi kalau kita urut Karena layasma Karena dia Allah melakukan Nadba Ya Tapi karena Kekamian Berarti bukan hanya Allah sebenarnya Tapi juga Orang itu Sama kayak rizki lah Di dalam al-Qur'an Selalu menggunakan kata Narzukukum Kami ngasih rizki Jadi kalau kita Mau cari rizki Udahlah Allah Enggak ya Kita juga harus bekerja Itu maksudnya Sama maksudnya Begitu Ya Jadi Kayak nadba Berarti Ada usaha bersama Ada usaha bersama Ada kekamian Maksudnya Kekamian Lah Allah sama seperti Guru dan murid Karena kamu nilainya jelek Ya saya gak luluskan Memang saya yang gak meluluskan Tapi jangan salahkan saya Siapa yang salah You yang gak bisa menjawab Itu maksudnya Wa nadba Apa yang dia lakukan Kok sampai Allah melakukan Nadba Karena apa Dia tidak mengambil pelajaran Ayat Allah turun Dia gak mengambil pelajaran Ya Sejarah masa yang lalu Kita ini kan Kalau mengambil pelajaran Dari tiga saja sumbernya Dari masa lalu Dari masa yang akan datang Dan dari Al-Quranul Gari Ya Misalnya Al-Quran menggambarkan Mimbaini aidihim Saddan Wa min khalfihim Saddan Fa'akhshaynahum fahumlah Tidak bisa Karena ditutup semuanya Dari depannya Dari belakangnya Dari atasnya Sumber hidayah itu ada tiga Apa yang ada di belakang kita History Apa yang di depan kita Anything Yang sedang berjalan Apa yang kita lihat Dan segala macam Mestinya itu menjadi jalan hidayah Jadi hidayah itu yang paling powerful Pertama Tentu saja yang lebih powerful lagi Yang dari atas Al-Quranul Gari Jadi sumber hidayah itu ada tiga Al-Quran Yang langsung Di depan kita Semua yang bisa kita lihat Kejadian apapun yang kita alami Dalam kehidupan kita Atau history Yang sudah terjadi Berlaku Lah di ayat ini Berbicara tentang apa History Awalam Kata Allah Ya di lilladina Yarisun al-art Mimba'di ahliha Kamu tidak ngambil pelajaran Kenapa Fir'un dihancurkan Katakanlah Misalnya Fir'un dihancurkan Dan segala macam Kamu mewarisi bumi ini Setelah orang yang tidak ada Kemana orang yang tidak ada Kan mestinya bisa Ngambil pelajaran Orang yang tidak ada Karena dia berbuat jahat Kepada Allah Karena dan segala macamnya Mestinya begitu Dan kenapa lagi Karena Zunubnya Karena dosa-dosanya Kalau aku mau Kata Allah Lau nasya Asobnahum bidhunubihim Aku timpakan azab Karena Dosa-dosa mereka Ada hadis Kudsi yang menarik Untuk direnungkannya Kata Allah Inallaha Kok lupa saya Inni lauhimmu Ala ahli Kata Allah Sesungguhnya Aku ini sudah Sangat Kepingin Untuk menghancurkan Penduduk bumi Ya Fa yang dhuru Fa nadhurtu Kemudian aku melihat Ila umaril masjid Kepada orang-orang Yang memakmurkan masjid Yang memakmurkan masjid itu Maknanya tiga ya Satu Yang ikut membangun masjid Dua Yang ikut Memintin masjid Mintin kegiatannya Mintin gedungnya Dan segala macamnya lah Yang terakhir Maknanya Umarul masjid itu adalah Orang yang Meramaikan masjid Dengan cara hadir Jamaahnya Dan segala macamnya Jadi kalau kita terlibat Tiga itu Sebenarnya kita sudah masuk Umarul masjid Kata Allah Fa nadhurtu Ila umaril masjid Kemudian aku melihat Para pemakmur masjid Yang kedua Melihat siapa Wal mutahabina fiyah Dan aku melihat Orang yang saling Mencintai karena aku Yang ketiga Wal mustaghfirina fil ashar Dan aku melihat Orang yang meminta ampun Di waktu sahur Di waktu Setengah jam sebelum subuh Ya Summa soroftu Dhalika anhum Kemudian aku palingkan Siksa itu dari mereka Misalnya Jadi sebenarnya Dosa itu Mendatangkan Azabnya Allah Tapi kenapa Allah tidak memberikan Azab Karena berberapa hal Salah satunya Karena tadi itu Karena tiga itu Ada di hadis yang lain Bahkan Kalau aku tidak melihat Ibu-ibu yang masih Menyusui anaknya Yang kecil Ya sudah aku timpakan Azab oleh Allah S.W.T Masa Allah Sebenarnya hutang kita ini banyak Sama orang-orang tua Yang bertawabat kepada Allah Anak-anak yang sedang Menyusui Ya Para pemakmur masjid Orang-orang yang berdik Orang-orang yang Minta ampun Di waktu sahur Semuanya itu Sebenarnya Kita berhutang kepada mereka Ya Karena apa? Karena dosa-dosa kita Yang mestinya Mengundang Azabnya Allah S.W.T Lah Orang yang sudah Tidak bisa Mengambil pelajaran Itu cirinya apa? Hatinya Mati Itu Kenapa mati? Memang dia sudah tertutup Fatubi'a Fana'wanatba'u Alakulubihim Ya Itu katanya Allah S.W.T Tilka Tilka'l-Quranakussu'alika Min anba'iha Walakad ja'adhum Rusulun bilbayina Fama kanul yu'minu Bima kazzabu Min qabbel Gada'li gayad Wa'ullah Alakulubil Gafirin Ini satu kampung Datang Rasul Kepada dia Tapi dia menolaknya Dan segala macam Berarti sudah apa? Tiga-tiganya sudah Ya Histori Tidak dipakai Di depan dia Sudah enggak Rasul datang Bahwa ayat Sudah enggak Dipedulikan Karena itu Pantas dia mendapatkan apa? Allah mengunci Hati mereka Allah kunci Hati mereka Jadi kalau orang itu Sudah terlalu Itu siksanya Allah Jadi tutup semua Akses untuk Mendapatkan Hidayah Lalu kita fikirkan Kenapa ya Abu Jahal Kalau tidak bisa beriman Kalau dia melihat Keindahan Ahlaknya Nabi Kenapa? Karena sudah Dan ditutup hatinya Dan tertutup hatinya Kenapa? Bayang-bayang dunia itu nanti Sebenarnya dia di depan Dia melihat Nabi yang baik Tapi Ketutup dengan apa? Kalau saya iman Sama Muhammad Status saya habis Dan segala macamnya Itu maksudnya Sehingga Allah kemudian Madbu' alaih Terkunci Atau Tersil Atau Tertutup Tertutup Atau Maktum Maktum Madbu' Sama Oke Itu Sementara Asarnya Jumlah apa ya? Empat setengah Oke lah Sudahkah ya?